Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani Kali ini kita akan melakukan penyambungan kakao ya Atau setek kakao Oke, kali ini penyambungannya di pinggir ya Seperti ini Pinggirnya, tunasnya ya Tunas air ya ini ya teman-teman ya Pertama-tama kita kurangi daunnya ya Untuk daun atas yang kira-kira mengganggu ya kita kurangi saja Selanjutnya kita potong atasnya ya Seperti ini kita potong menggunakan gunting boleh Menggunakan pisau boleh ya Oke, setelah kita potong seperti ini ya Kita siapkan entres yang akan kita gunakan Ya, untuk entres kita gunakan jenis kakao yang bagus ya Tadi ngambil di tempat tetangga yang memang sudah disetek ya Sudah disambung Untuk teknik yang kita gunakan kali ini Yaitu tempel di pucuknya Ya, seperti ini ya teman-teman ya Ingat, untuk semua teknik Biasanya keberhasilannya ya Tergantung dari tempatnya juga ya teman-teman Untuk tempat yang berbeda Tekniknya beda lagi Supaya bisa berhasil ya teman-teman Selanjutnya harus cepat ya Setelah saya seperti tadi ya Langsung ditempelkan Oke, setelah ditempel Langsung ikat Menggunakan plastik yang sudah dibelah Seperti ini ya Tari plastik Dari plastik PE yang kita belah Bisa untuk mengikat Atau mungkin teman-teman mau memakai Tari rapi ya Boleh juga ya Yang penting untuk pengikatannya Kira-kira saja Ya Ini untuk lokasi Yang tidak terlalu panas ya teman-teman Yang di bawah kan Dia tertutup oleh Pohonnya Jadi tidak terlalu Panas langsung lah ya Hanya sekedar ditempel Seperti ini Ini mudah sekali berhasil ya Teman-teman Jadi silahkan nanti dibuktikan Oke, selanjutnya kita Sungkup menggunakan plastik es Ya Kita tidak Ikat full ya Karena lokasinya Ini tergolong ideal ya Tidak terlalu panas Sedang lokasinya Jadi Dengan cara ini juga Sangat mudah berhasil Oke ya teman-teman ya Nanti setelah 25 hari Dia bakalan tumbuh tunas Oke Semoga bisa menambah pengetahuan ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati